Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak bapak yang soleh dan soleha Jumpa lagi dengan bapak Junaidi bidang studi bahasa Indonesia Bapak doakan semoga anak bapak sehat walafiat tidak kurang satu apapun Baiklah langsung saja kita saksikan video berikut ini Baiklah anak bapak yang soleh dan soleha Nah sekarang mari kita lanjutkan materi kita yaitu tentang berita Adapun untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri berita yang baik Artinya di dalam sebuah berita juga mempunyai ciri-ciri Jadi bukan manusia saja yang mempunyai ciri-ciri Tetapi berita juga mempunyai ciri-ciri Apa itu ciri-ciri berita yang baik? Yang pertama ada namanya aktual Atau hangat Hangat disini apa maksudnya? Hangat yang lagi sedang dibicarakan Yang lagi trending Yang lagi hot Nah itu yang dimaksud dengan aktual Yang dimaksud dengan hangat Arti kata aktual disitu adalah berita terkini Berita baru Bukan berarti berita yang lama itu tidak disebut dengan berita Disebut juga berita tetapi dia tidak aktual Yang dikatakan aktual itu adalah berita terkini Berita yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan Umpamanya kalau sekarang ini Yang lagi hangat diperbincangkan Umpamanya seperti perpanjangan PPKM Itu kan lagi hangat dibicarakan Kenapa PPKM itu juga banyak Banyak Apa namanya Banyak orang yang dirugikan PPKM itu Jadi itu yang lagi hangat dibicarakan sekarang Itulah yang dikatakan aktual Kemudian yang kedua ada namanya faktual Faktual seperti kita ketahui fakta Berarti berita itu berdasarkan kenyataan Tidak rekayasa Tidak tipu-tipu Jadi berita itu berdasarkan kenyataan Fakta Ada Faktanya Itu yang dikatakan faktual Bersifat faktual Atau berdasarkan fakta Kemudian yang ketiga Ciri-ciri berita yang baik itu adalah Objektif Bukan subjektif Tetapi Objektif Apa itu objektif Bersifat Apa adanya Jadi kalau di dalam sebuah berita itu Umpamanya Dia menceritakan terjadi Tabrak lari yang Korban Ada dua orang Jadi dia menceritakan Atau membicarakan Atau memberikan informasi Ya korban itu dua Dia tidak Tidak menambah-nambahi Jadi apa yang disampaikannya itu Bersifat Apa adanya Tidak menambah-nambahi Tidak mengurang-urangi Itu yang dikatakan Objektif Kalau dia subjektif Kalau dia subjektif Itu Beritanya bisa menambah-nambah Tidak ada objekt Yang dikatakan objekt itu Ada objektnya Selain ada objektnya Yang objektnya itu Harus Diberitahukan Kepada Pemirsa Atau kepada Masyarakat Ya apa adanya Yang utamanya adalah Harus ada objekt Objekt itu bisa Bisa saja Sesuatu Sesuatu Apa yang akan dibicarakan Itu yang dikatakan objekt Harus ada objekt Ada bendanya Kemudian yang terakhir Ciri-ciri berita yang baik Itu adalah Publisitas Publisitas ini Publik Publisitas itu Asal katanya adalah Publik atau Publik Jadi berita yang baik itu Harus Dipublikasikan Harus Diseberluaskan Kepada masyarakat Supaya apa Masyarakat itu Tahu Masyarakat itu Paham Jadi Masyarakat itu Tidak perlu Pergi ke Jakarta Untuk melihat Situasi Dan kondisi Jakarta Cukup dengan Membaca berita Atau Menonton Berita-berita Yang ada di media Televisi Jadi tidak perlu Kita Pergi ke Jakarta Sana Dengan adanya Berita Masyarakat itu Bersifat Bersifat objektif Bersifat apa adanya Ada objek yang Diberitakan Kemudian yang keempat Publisitas Publisitas ini Maksudnya Harus Diseberluaskan Kepada Kelayak ramai Jadi sebuah berita Yang baik Harus Disampaikan Harus Diberitahukan Kepada Masyarakat Umum Jangan kita Mendapat berita Karena kita Merasa Susah Mencari Berita itu Kita Seorang Wartawan Seorang Jurnalis Kita Mencari Sebuah Berita Susah Payah Kita Mendapatkan Berita Terus Kita Saja Yang Tahu Itu Tidak Tidak Boleh Harus Apa yang Kita Dapat Berita itu Kita Sampaikan Kepada Masyarakat Umum Itu yang Dikatakan Publisitas Publikasi Kalau Contoh Kita Di sekolah Kita Ada Namanya Mading Mading Itu termasuk Publikasi Jadi Apa-apa Yang Ingin Kita Luang Luahkan Melalui Surat Atau Melalui Media Kita Tempelkan Di Mading Jadi Mading Itu Untuk Dibaca Orang Ramai Samalan Itu Dengan Publisitas Dipublikasikan Supaya Orang Tahu Apa-apa Saja Yang Kita Buat Di Mading Sama Seperti Kita Membuat Sebuah Berita Harus Kita Seberluaskan Kepada Masyarakat Supaya Masyarakat Paham Tentang Sesuatu Oke Ini Ciri-cerita Berita Berita Yang Baik Mari Kita Lanjutkan Anak Bapak Yang Soleh Dan Soleh Kemudian Ada Struktur Teks Berita Dalam hal Ini Ada Tiga Struktur Teks Berita Yang Saling Berhubungan Dan Membentuk Teks Berita Apa 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 Yang Pertama Adalah Judul Judul Seperti Kita Ketahui Sama Dengan Headline 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 Itu Merupakan Kata Kunci Yang Mewakili Keseluruhan Isi Berita Jadi Dari Judul Itu Kita Sudah Tahu Apa Isi Berita Tetapi Secara Singkat Karena Judul Berita Itu Hanya Mewakili Keseluruhan Isi Berita Dalam Teks Berita Judul Biasanya Memuat Tentang Kejadian Yang Akan Dibahas Dalam Sebuah Berita Judul Biasanya Memuat Tentang Kejadian Yang Akan Dibahas Judul Yang Menarik Akan Memungkinkan Pembaca Tertarik Jadi Kalau Kita Membuat Sebuah Berita Memang Harus Judul Menarik Supaya Pembaca Penasaran Apakah Isi Berita Ini Kok Judul Seperti Ini Jadi Judul Itu Semenarik Mungkin Kita Buat Supaya Berita Kita Itu Dibaca Orang Banyak Dibaca Orang Maka Dari Itu Judul Harus Menarik Itu Yang Pertama Yang Kedua Ada Namanya Teras 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 Berita Teras Berita Itu Disebut dengan Lead Lead Bisa Nanti Ananda Lihat Di Apa Namanya Google Atau Lead Teras Berita Itu Persamaan Katanya Adalah Lead Lead Berita Apa Itu Lead Berita Lead Berita Adalah Bagian Yang Penting Dalam Berita Ini Kalau Diartikan Ini Adalah Apa Namanya Ini Yang Paling Penting Dalam Berita Bisa Bisa Katakan Hampir Seperti Isi Tapi Tidak Isi Dia Hanya Teras Depannya Biasanya Kalau Dalam Sebuah Berita Ini Digambarkannya Secara Keseluruhan Tetapi Belum Keseluruhan Dia Hanya Menggambarkan Ini Namanya Teras Kemudian Kemudian Yang Dimaksud Dengan Teras Berita Tadi Adalah Lead Lead Berita Yaitu Bagian Yang Penting Dalam Berita Lead Juga Terletak Pada Paragraf Pertama Lead Juga Terletak Pada Paragraf Pertama Dalam Teks Berita Ini Kalau Kita Umpamakan Beritanya Adalah Melalui Media Ceta Kemudian Yang Ketiga Ada Namanya Tubuh Berita Tubuh Berita Disebut Bodi Bodi Berita Sekarang Kita Ketahui Yang mana Itu Judul Mana Teras Mana Tubuh Bisa Nanti Kita Bedakan Tubuh Berita Bagian Ini Merupakan Inti Jadi Kalau Sudah Dikatakannya Inti Berarti Itulah Yang Paling Penting Kalau Teras Tadi Yang Penting Penting Karena Artinya Penting Itu Ada Lagi Yang Lebih Penting Nah Itulah Yang Dikatakan Dengan Tubuh Atau Bodi Sebuah Berita Jadi Bagian Ini Memungkinkan Inti Dari Teks Berita Yang Paling Penting Paham Ya Yang Paling Penting Berita Akan Dibahas Lebih Rinci Secara Keseluruhan Pada Prakrab Ini Jadi Kalau Dalam Sebuah Tubuh Berita Semua Berita Itu Dari Mulai A Sampai Z Atau Istilah Kronologis Itu Terdapat Di Dalam Tubuh Berita Jadi Apa-apa Yang Ingin Dibahas Di Dalam Sebuah Berita Itu Terdapat Di Dalam Tubuh Berita Oke Anak Bapak Sampai Disini Bapak Rasa Sudah Paham Mengenai Yang Pertama Unsur Unsur Berita Kemudian Ada Yang Namanya Ciri Berita Yang Baik Kemudian Ada Lagi Namanya Struktur Teks Berita Kemudian Oh Sudah Habis Mungkin Sampai Disinilah Dulu Pertemuan Kita Minggu Depan Kita Sambung Kembali Satu Pertemuan Lagi Kita Membahas Tentang Berita Sampai Disini Bapak Ucapkan Dengan Membacakan Hamdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn